Bocah bernama Yehes Kiel Freddy Paulus Mekel sudah berada di Panti Sosial Dina Grahita Belayan Kasih sejak 2 Agustus 2021 silam. Sebelum dibawa ke PSBG Belayan Kasih, Yehes ditampung di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Yehes hilang dari radar keluarga selama lima tahun dan sebentar lagi ia bakal kumpul kembali dengan keluarganya. Kepala PSBG Belayan Kasih, Sri Utami mengatakan karena Yehes Anak berkebutuhan khusus, maka Yehes dikirim ke tempatnya. Karena kecerdasan intelektual Yehes dibawah rata-rata dan sulit untuk belajar seperti anak-anak lainnya. Yehes sendiri tidak mengingat jalan pulang ketika keluar dari rumah hingga akhirnya terjaring oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Ini ada Kepala Pantinya, Ibu Sri Utami. Nanti mungkin persisnya biar Ibu Sri Utami yang menjelaskan. Begitu ya. Silahkan Bu. Sebetulnya WBS, kami menyebutnya anak-anak di Panti itu warga binan sosial ya. Jadi biar lebih akrab nih dan disingkat oleh dengan BBS. BBS Mamat itu berada di Panti Sosial Bina Grahita Belayan Kasih sejak tanggal 2 Agustus 2021. Sebelumnya dia ada di Panti Kelender dan dia memang sering hilang dari rumah. Nah, sebagian besar anak-anak Panti Grahita memang keluhannya seperti itu mas. Sehingga orang tuanya gak tahu haburnya kemana karena dia kadang-kadang begitu udah keluar gak ingat jalan pulang. Gitu. Nah, biasanya terkena penjangkauan dari timnya ke tim ke. Nah, dari situ dibawa ke Panti Penangkungan. Nah, ketika anak ini didatas adalah Tuna Grahita, dalam artian Grahita ini disabilitas intelektual. Jadi, intelektualnya adalah di bawah rata-rata. Yang ada di Panti Grahita itu di bawah 70. Di bawah 60 malah gitu. Berarti IQ-nya. IQ-nya. Ketika keluar rumah dia lupa untuk jalan pulang. Iya, sebagian besar begitu. Dia main dengan alasan main. Makanya memang dibutuhkan perhatian orang tua itu yang sangat besar ya. Karena kalau dia udah keluar dari rumah, apalagi kena angkot. Udah, dia gak nginget lagi. Tadi naik angkot apa, mau pulang kemana, gitu. Tadi naik angkot. Bisa jelasin Bu, terkait dengan bocah yang 5 tahun hilang itu. Nah, itu kenapa bisa sampai di Panti Sosial Bina Angga Rita itu Bu. Itu seperti kronologisnya Bu. Iya, jadi itu kan anak ini ada di Panti Sosial Bina Grahita. Ini ada kepala pantinya, Ibu Seri Mutami. Nanti mungkin persisnya biar Bu Seri Mutami yang menjelaskan. Gitu ya.